Hadis ke-30 Wa'an Jabir dan dari Jabir Raudul Anhu Kola berkata Ini sahabat ansur ya Pak Inna kunayomal khondak Sungguhnya kami berada di hari khondak Maksudnya ketika menggali khondak Atau kemudian disebut dengan istilah perang khondak Atau nama lain di Quran Perang Ahzab Perang Ahzab Jadi perang Ahzab Yang diartikan sekutu Itu adalah pasukan sekutu Dari Mekah Yang dipimpin oleh siapa Pak? Abu Sofyan Ditambah dengan orang-orang kafir dari Habasa Dari Bani Gotofan Plus dengan Yahudi ya Dari Nadir Itu artinya disebut sekutu Nahfiru Kami sedang menggali Menggali Kami sedang menggali Farodot Maka menghalangi Kudiatun syadidatun Satu gumpalan Yang besar Gumpalan disini Maksudnya batu besar Ini cerita siapa? Sahabat Jabir Dan ini terjadi pada tahun kelima Hijriah Kelima Hijriah Fajau Maka mereka datang Ilan Nabi Kepada Nabi S.A.W. Jadi ketika Menjumpai batu yang keras Kudiah tadi Yang sangat keras Yang menjadi penghalang Para sahabat Para sahabat menggali Parit Datang ke Nabi Untuklah melaporkan Fakolu Maka para sahabat Para mujahid ini Berkata Hadihi kudiah Ini batu besar Atau ada gundukan Kudiatun ini gundukan Kalau batukan Hajar Sohro Sohro Arodot menghalangi Dia menghalangi Fil kondak Dalam Parit Dalam penggalian Parit Parit Fakola Maka Nabi menjawab Ana nazilun Sebagai seorang pemimpin Tidak Apa namanya Memerintahkan pada yang lain Karena Nabi tahu Ini sudah mencoba Untuk gempur batu Itu sudah orang banyak Makanya Tadi yang datang pun Rame-rame ya Jadi sudah rame-rame Mereka nyerah Tidak sanggup Apa Menghancurkan batu besar tadi Maka sekarang Tinggal gilirannya Ketika Nabi diadukan Langsung Nabi tampil Turun tangan Ana nazilun Aku orang yang turun Artinya nazilun Itu orang yang turun Jadi Nabi turun Ke Dalam Apa Parit Dalam parit Thumma koma Kemudian Beliau berdiri Wayat nuhu Maksubun Bihajarin Kemudian Beliau apa Wabat nuhu Salah itu ya Wabat nuhu Wabat nuhu Dan perut beliau Maksubun Dililit Bihajarin Dengan batu Jadi waktu Nabi Turun ke parit Mau turun ke parit Dalam keadaan lapar Sampai perutnya itu Dililit oleh Pak Oleh batu-batu Batu-batu Kecil-kecil Ditaruh dalam Satu Wadah Kain Kain Kemudian Dibikin kayak sabuk Pak Buat nganjel Walabisna Dan kami Tinggal Salah satu ayam Tinggal Tiga hari Lanaduku Zawakon Tidak Merasakan Zawakon Tidak Merasakan Yang bisa dirasain Zawakon Tidak merasakan Yang bisa Dicicipin Zukitornya Menyicipi Kami tidak Merasakan Apa yang bisa Dicicipin Jadi Tidak merasain Makanan Selama Tiga hari Pasti Tiga hari Tiga malam Jadi kami Tinggal Selama Tiga hari Kami tidak Merasakan Suatu yang bisa Dicicipin Kebayang ya Pak Ada kerjaan Begitu Berat Karena harus Menggali parit Karena itu Sebagai salah satu Strategi ya Strategi yang efektif Pada waktu itu Untuk Menghadang Pasukan Sekutu Sekutu Tadi ya Untuk Malam Pasukan Sekutu Fahodan Nabi Maka Mengambillah Nabi Sallallahu Assalam Almi'wala Apa Godam Almi'wala itu Palu-palu besar Fahodan Fahodan Maka Maka Beli Memukul Fahada Kasiban Ahyala Au Ahyama Maka Menjadilah Dia itu Debu Ahyala Au Ahyama Hancur Lebur Jadi Begitu Dipukul Sama Nabi Dengan Serta-merta Itu Batu Yang Besar Tadi Yang Menjadi Penghalang Proses Penggalian Kondak Hancur Hancur Jadi Abu Dengan Kuasa Allah Fakultu Maka Aku Bilang Siapa Tadi Jabir Ya Rasulullah Wahai Rasulullah Izan Li Izinkan Aku Untuk Pergi Ke rumah Jadi Seperti Itu Bila Dalam Satu Jamaah Ada Pimpinan Maka Ketika Mau Meninggalkan Majlis Harus Izin Harus Izin Tertip Gak Boleh Nyelonong Aja Izin Bahkan Kalau Ngelihat Ini Jabir Izini Ngasih Tahu Mau Ke Rumah Kita Biasanya Izin Cuma Angkat Tangan Tangan Tidur Tidur Kamar Warung Gak Ngerti Cuma Angkat Tangan Tangan Saya Mau Ke Rumah Izan Li Izinkan Aku Mau Pergi Ke Rumah Nah Artinya Disini Dialog Antara Nabi Dengan Jabir Gak Disebut Seperti Apa Gak Diabadikan Tapi Yang Jelas Dijinkan Karena Dibilang Fakultuli Imroati Maka Aku Bilang Ke Istriku Jadi Sampai Ke rumah Bilang Ke Istrinya Ro'ay Ro'aytu Bin Nabi Aku Melihat Pada Nabi Sallallahu 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 Apakah Pada Yang Demikian Itu Karena Maksudnya Perempuan Maka Ki Mustinya Tetap Jalika Sobrun Fa'indaki Sya'un Maffi Jalika Jadi Jaliki Tetap Jalika Banyak Salah Disitu Jalika Jalika Maksudnya Jalika Mabni Tidak Berubah Jalika Maffi Jalika Sobrun Fa'indaki Sya'un Nah Itu Bener Fa'indaki Jadi Aku Melihat Pada Nabi Sallallahu Sallallahu Dalam Keadaan Seperti Itu Tetap Sabar Apakah Kamu Ada Sesuatu Ada Sesuatu Kalian Nabi Yang Sangat Luar Biasa Menahan Laper Sehingga Keadaan Pun Lemah Seperti Sahabat Yang Lain Fakolat Maka Dijawab Sama Istrinya Indi Sairun Aku Punya Di Sisi Ku Akan Sair Apa Sair Gan Gandum Wa Anakun Dan Anakan Anakan Kambing Atau Kambing Kecil Kambing Kecil Kambing Kecil Kita Ngomongin Kambing Kacang Kambing Kacang Kambing Kuping Pendek Itu Anakun Fathabah Maka Aku Menyemleh Al Anakun Kambing Kacangan Tadi Apa Kuali Gede Gitu ya Pak Jadi Itu Sudah Dipotong Kambing Sudah Dipotong Kemudian Disemleh Kemudian Dipotong Masukin Ke Belanga Kemudian Gandum Dalam Proses Penumbukan Sumaj Nabi Kemudian Aku Mendatangi Nabi Sallallahu Sallam Wal Ajinu Dan Ajin Adonan Adonan Ajin Ajin Adonan Maka Ada Biasanya Ada yang Sholat Kalau bangun Dari Dari Sujud Mau bangkit Suka Ini gini ya Pak Itu namanya Ajin Kan ada Bitu mau Bangkit Berdiri Ada yang Ngepel Gini ya Kalau bahasa Nabi itu Ya'jin Ajin Ngepel Mungkin Maksudnya Kayak ngulenin Jadi ya'jin Itu Ulenan Adonan Bukan ngepel Kalau bahasa Ajin Ternyata Ngadonin Cuman Praktiknya Suka Begini ya Wal Ajinu Dan Adonan Kot Inkasaro Sungguh Telah Inkasaro Sudah Lembut Sudah Lembut Sudah Lembut Sudah Menjadi Adonan Jadi Namanya Sudah Licin Wal Burma Batu Benel Asafi Sementara Tadi Burma Kawali Sudah Diantara Ada Diantara Bebatuan Jadi Tungku Pak Tungku Yang terbuat Di batu-batu Yang Pak Jadi Susuran Batu-batu Untuk bikin Tungku Tadi Namanya Al-Asafi Al-Asafi Kot Kadats Tandoju Sungguh Telah Sudah Mendidih Jadi Burma Yang isinya Tadi Potongan-potongan Daging Sudah dalam Keadaan Mendidih Sudah Dalam proses Perbusan Fakultu Maka Aku bilang Tu'ayimunli Tu'ayimunli Aku Nyiapan Makan Tu'ayimunli Aku Punya Makanan Bahasa Seperti itu Atau Sediakan Makanan Tu'ami Juga Artinya Bisa Cara Makan Tapi Maksudnya Tu'ayimunli Aku Punya Makanan Fakum Maka Bangkitlah Engkau Anta Rasulullah Warujulun Dan Dengan Seorang Warujulun Atau Dua Dua orang Jadi Udah siap Tadi Pak Adonan Sudah licin Tinggal Siap Dipanggang Siap Dipanggang Kemudian Daging Kambing Sudah Di atas Tungku Tinggal Nunggu Mateng Datang Ke Nabi Ngasih Tauke Nabi Bahasa Saya Punya Makanan Maka Silahkan Engkau Bangkit Berangkat Dengan Satu Orang Atau Dua Orang Sahabat Kola Kemudian Nabi Bertanya Kam Berapa Dia Maksudnya Berapa Berapa Jumlahnya Makanan Disiapkan Tadi Fadak Fadak Maka 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 Kubilang Kepada Beliau Jadi Ngomonglah Blah 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 Sekian Ada Sekian Apa Namanya Sekian Banyak Roti Gandum Sekian Banyak Daging Kambing Yang Ngasih Tau Seperti Itu Yang Sebenarnya Bukan Banyak Jumlah Yang Sedikit Fakola Makan Nabi Bersabda Kasirun Toibun Kasirun Itu Banyak Toibun Lagi Bagus Kulah Katakan Kepadanya Kepada Istri Maksudnya Jadi Seperti Itu Komentarnya Jadi Nabi Tidak Mengatakan Tanggung Amat Cuma Segitu Kita Ini Banyak Jadi Seberapapun Jumlahnya Dibilang Banyak Jadi Memang Seperti Itu Iya Paling Sedikit Tapi Kita Harus Seperti Itu Jadi Ketika Diberi Ditawarin Sama Seseorang Ini Ada Sedikit Makanan Enggak Ini Mah Banyak Ngomong Oh Iya Cuma Dikit Jadi Ternyata Zon Zon Kita Menjadi Doa Kenyataan Jadi Kenyataan Gitu Seperti Itu Kok Cuma Segitu Ntar Gak Cukup Oh Banyak Insya Allah Cukup Gitu Insya Allah Cukup Gitu Jadi Kastirun Banyak Toibun Bagus Kulah Kuali Di atas Tungkunya Roti Di atas Tungkunya Cuma Disini Ada Istilah Beda Kalau Berumah Itu Memang Adanya Di Tungku Yang Susunan Batu Batu Tapi Kalau Hups Itu Roti Di atas Panggangannya Tanur Itu Tungku Artinya Tungku Yang di atasnya Taruh Openan Open Untuk Manggang Roti Hatta Dia Sampai Aku Datang Sampai Aku Datang Jadi Wanti-wanti Sama Nabi Pesan Ke Jabir Jangan Sampai Istrinya Ngangkat Ngangkat Tungku Ngangkat Kuali Dan Ngangkat Anggahan Roti Fakola Kemudian Nabi Bila Bersabda Kumu Ayo Bangun Bangkit Berangkat Fakomal Muhajirun Maka Berangkatlah Orang-orang Muhajirin Wal Ansor Dan Sahabat Ansor Berapa Banyak Jumlah Nyo 10.000 1.000 Oh 1.000 10.000 1.000 1.000 Juga Banyak Jangan Bicara Nggak Muat Kan Giliran Pasti Nggak Muat Itu Nggak Semua 1.000 Jadi 1.000 Personil Luar biasa Luar biasa Tunggalnya Parit Kalau Adik yang makan Ada nabi Soalnya Lanjut Jadi Muhajirin Ansor Totalnya Sekitar 1.000 1.000 Mujahid Padahal Maka Aku Masuk Ali Atasnya Masuk Masuk Ke rumah Pakul Maka Aku Bilang Wahid Wihak Aduh Celaka 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 Bahasa Kitanya Apa Gimana Sial Seperti itu Bahasanya Wihak Ketewasan Ketewasan Korjaan Nabi Sungguh Terdatang Nabi S.W. Walmu Hajir Bersama Orang Muhajir Wal Ansor Waman Maaf Dan siapa Yang sama Mereka Olat Kemudian Istri Jabir Bertanya Hal Sealakah Apakah Belum Nanya Mangko Maksudnya Istri Jabir Nabi Nanya Nggak Sama Mangko Kalau Kita Ini Punya Masakan Berapa Kultu Naam Ya Nabi Nanya Nabi Nanya Ya Luar Biasa Disini Istrinya Itu Nggak Gimana Pak Nggak Panik Atau Nggak Panik Kamu Gimana Nabi Nanya 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 Sudah Berarti Nabi Tau Kalau Kamu Nggak Tau Soalnya Nabi 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 Nanya Nanya Sudah Nanya Nabi Tau Tau Cuali Kalau Nabi Nanya Berapa Banyak Jawaban Cuman Nggak Disebutin Disininya Nggak Disebutin Ini kacamata Gak Susah Ketinggalan Kacamata Tadi Ngajar Pagi Nah Ini Kacamata Yang Susah Berapa Itu Jangan Tadi Baca Bat Nun Tadi Bacanya Yat Nun Jadi Titiknya Nggak Kelihatan Lanjut Ya Lanjut Tapi Kalau Baca Pakai Itu Langsung Bisa Terjemahin Bagus Ini kacamata Baca Sudah Pakai Papain Dia Lanjut Ya Hal Saalaka Apakah Nabi Nanya Mangkok Kalu Aku Jawab Naam Ya Kala Kemudian Nabi Bersabda Ngasih Komando Masuklah Kalian Masuklah Kalian Dan jangan Berdesak Berdesakan Ngantri Berarti Pak Ngantri 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 Bayangin kita Pokoknya Keorang Memperasemanan Aja Fajalah Maka Beliau Menjadikan Yaksil Kubza Beliau Memotong Motong Apa Kasar Utarnya Mecah Tapi Maksudnya Bukan Mecah Motong 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 Roti Kubza Wajalu Alain Beliau Menjadikan Di atasnya Alah Ma Pak Jadi Potong Sama Nabi Itu Roti Gambarannya Kayak Bartabak Aja Dipanggang Potong Langsung Di atasnya Kasih Daging Wah Enak Banget Pak Daging Kambing Yang Ngelayanin Siapa Nabi Kebayang Ngelayanin Nelayanin Seribu Orang Nabi Ngelayanin Seribu Orang Dalam Masih Perut Lapar Oh Oh Iya Artinya Kalau Ibu Ibu Melayani Perasemanan Lagi Kondangan Itu Enggak Seberapa Mungkin Enggak Sampai Seribu Ini Sendiri Dan itu Kan ada Temen-temennya Kan Menyendok Sendiri Ini Mau Disendok Nabi Nabi Motong Nabi Nyendok Nelayanin Dalam Keadaan Nabi Juga Lapar Nah Itu Yang Buat Para Sahabat Kuat Karena Nabi Laper Juga Coba Kalau Pimpinannya Kenyang Duduk Tenang Duduk Manis Sambil Nyambi Makanan Minuman Sementara Makmumnya Nahan Lapar Tambah Lapar Itu Pak Alhamdulillah Kau Enggak Karena Nabi Juga Ikut Lapar Lanjut Wahyuhammirul Barmah Watanur Kemudian Apa Wahyuhammirul Barmah Watanur Dan Belanga Tetap Berada Diatas Tungku Tunggu Tadi Apa Namanya Openan Tadi Iza Akhode Apabila Habis Mengambil Minuman Daripadanya Jadi Tidak Dibiarkan Longok Jadi Begitu Ngambil Itu Belanga Dikasihkan Ke sahabat Ditutup Lagi Tetap Dalam Kadang Tertutup Artinya Para sahabat Yang nerima Yang nerima Subuhan Dan Nabi pun Tidak Tau Prosesnya Seperti Apa Bertambahnya Apa Tadi Daging Sama Roti Tadi Karena Tertutup Tertutup Jadi Tidak Tau Dan itu Tidak Seperti itu Lanjut Hat Mana tadi Hamiru Wayukor Ribu Ilah Sahabat Dan beliau Mendekatkan Para sahabat Sahabat Nabi Yang Nyodorin Langsung Kepara sahabat Ketika Habis Ngambil Sambil Nutup Belanga Dan Openan Sumayang Ziyu Kemudian Beliau Mengambil Falam Yajal Kemudian Yaksir Belum Memotong Wayak Rifu Dan Menyendok Menyendok Itu Berarti Tari Pak Kalau Motong Roti Menyendok Berarti Daging Sebutlah Gule Gule Atau Sop Apa Gule Sop Atau Apa Maunya Sop 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 Kari Ada yang Sop Ada yang Pengen Kari Hatta Sabi'u Sehingga Mereka Pada Kenyang Wabakia Dan Tersisa Minhu Dari Padanya Terus Nabi Memotong Dan Ngiris Ngiris Roti Menyendok Menyendok Apa Namanya Soptar Kambing Tadi Atau Kari Kambing Atau Apa Tadi Gule Kambing Tadi Sampai Para Sahabat Yang Jumlahnya Tadi Seribu Orang Kenyang Dan Tersisa Minhu Fak Makan Nabi Kuli Makan Kamu Ya Pak Berarti Maksud Siapa Istrinya Jabir Makan Oleh Kamu Malah Nabi Nyuruh Yang Punya Belakangan Makan Kulihada Wahdi Dan Hadiahkan Hadiahkan Fainan Fainan Nasa Asobahum Maja Atun Bang Adek Ternyata Pada Waktu itu Umumnya Sedang Meracakan Lapar Fainan Nasa Maka Sungguh Manusia Asobahum Telah Menimpa Pada Mereka Maja Atun Kondisilah Lapar Jadi Memang Rata-rata Jadi Bukan Personil Mujjid Perang Saja Yang Lapar Tapi Juga Orang Tinggal Di Sekitar Siapa Tadi Sahabat Jabir Juga Rata-rata Lapar Karena Maka Maksimal Betul Untuk Menyuplai Dan Menyuplai Para Mujjid Sedang Gali Parit Tadi Nabi Nyuruh Hadiahkan Pada Mereka Ini Berarti Salah Satu Salah Satu Mujizat Yang Terjadi Dalam Proses Penggalian Parit Dan Seterusnya Sampai Akhirnya Juga Allah Memberikan Kemenangan Pada Perang Ahzab Ini Karena Disitu Diabadikan Dalam Koran Selah Ahzab Bisa Dibaca Nanti Dalam Ayat 6 Sampai 11 Kalau Tentang Perang Ahzab Sampai Akhirnya Allah Kirim Angin Hujan Doa Nabi Allah Allah Mujizat Kitab Wa Mujizat Sahab Wa Hizimal Ahzab Allah Ihzimhum Wazal Zilhum Disitu Doanya Doa Perang Ahzab Itu Allah Mujizat Kitab Ya Allah Kau yang Menurunkan Al Alkitab Wa Mujizat Sahab Dan Yang Memperjalankan Awan Awan Terusnya Ihzimil Ahzab Hancurkan Pasukan Sekutu Ahzab Itu Hizbun Hizbun Tunggal Ahzab Itu Jama Bukan Ajab Ahzab Jama Taksir Jadi Hizbun Jadi Hizbun Jamah Ahzabun Itu Itu ya Allah Ihzim Wazal Zilhum Ya Allah Guncangkan Mereka Seguncang Guncangnya Itu doa Nabi Dan Akhirnya Allah Turunkan Benar-benar Tadi ya Karena Nabi Nyebut Sahab Sahab Turunkan Awan Bukan Cuman Awan Awan Yang berubah Menjadi Hujan Lebat Yang luar biasa Dengan Angin Yang kencang Sehingga Memporak Perondakan Kemah Kemah Mereka Kemah Kemah Mereka Jadi Disitu Akhirnya Mereka Balik Kabur Tadi Ada Yahudi Bandi Nadir Yahudi Itu Enggak Pak Yahudi Itu kan Penuduk Madinah Sebenarnya Menafik Penuduk Madinah Itu Penuduk Madinah Sama Sama Nabi Dan Para Sahabat Digalih Parit Sedemikian Rupa Yang Ukurannya Adalah Mereka Tidak Bisa Melompati Kalaupun Mereka Melompat Bakal Jatuh Kuda Karena Tidak Nyampe Kalaupun Turun Mereka Tidak Bisa Naik Tapi Ternyata Ada Salah Satu Di antara Mereka Jago Main Kuda Dan Bisa Lompatin Siapa Namanya Amir Bini Siapa Namanya Amir Terbang Kudanya Kata Pak Nabi Siapa Yang Mengelawan Dia Para Sahabat Pada Diam Ini Orang Jago Ini Gak Main Dia Dia Berani Nyebrang Seperti itu Berarti Akhirnya Ali Yang Tampil Perang Tanding Tapi Gak Lama Cuma Sebentar Langsung Mati Itu Orang Dibunuh Sama Ali Jadi Gak Perlu Duel Berjam Jam Sepat Filet Ali Pedangnya Jul Jul Fikar Percagap Dua Ini Luar biasa Jadi Ali yang tampil Para sahabat Yang lain-lain Waktu Tawarin Gak ada Yang berani Karena Tau Ini orang Dari zaman Jahiliyah Sebelum Zaman Nabi Diangkat Jadi Nabi Ini orang Mekah Ini Itu Jago Satu-satu Orang Yang paling Jago Dalam Berkuda Ini Paling Jago Orang Tapi Ternyata K.O Sama Sahabat Ali Sebenernya Kalau perhitungan Dia Kalaupun Misalnya Dia Perang Tanding Menang Dengan Menang Pertama Menang Kedua Menang Bakal Mati Juga Kan Pasti Dikerubutin Loh Iya Loh Iya Loh Maksud Dibiarkan Loh 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 Sekalian Sama Dengan Uluran Malen Pendung Sendirian Sendirian Tapi Tuh Karena Mereka Udah Jadi Perang Kaya Hobi Harga Diri Betul Harga Diri Seandainya Dia berhitung Takut Mati Kalaupun Duel Pertama Menang Kedua Menang Tiga Menang Penari Dibiarkan Menang Luar Biasa Amir Itu Terjadi Pada Tahun Kelima Hijriah Dan Banyak Mujiat Yang Lain Yang Terjadi Disini Yang Nggak Disebutkan Karena Ini Bukan Cerita Tampang Honda Banyak Terima